Sumatera Barat telah menjadi salah satu tujuan utama banyak wisatawan untuk menghabiskan liburan nih teman. Nah jika berkunjung ke provinsi Sumatera Barat, pastinya teman bakal disuguhkan dengan alami yang asli dan juga pantai yang indah. Namun perlu teman ketahui juga, di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah bersuhu dingin yang sangat pantut untuk dikunjungi. Nah buat teman yang ingin liburan ke Sumatera Barat dan ingin merasakan udara yang dingin, berikut 5 daftar daerah terdingin yang ada di Sumatera Barat yang bisa teman kunjungi. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel youtube Kreatifahamdi. 5 Daerah Terdingin di Sumatera Barat 1. Alan Panjang Alan Panjang merupakan salah satu negari di Kecamatan Lemah Gumban, Tika, Bawatan, Solok, Sumatera Barat. Beletak di ketinggian antara 1.400 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Alan Panjang memiliki suhu berkisar antara 10 hingga 14 dergah celcius. Rata-rata daerah ini mengalami curah hujan sebanyak 212 hari dalam setahun. Alan Panjang juga dikenal dengan kesejukan alamnya, sehingga banyak tumbuhan sayur yang tumbuh subur di sana. Apalagi destinasi wisata yang ada di Alan Panjang membuat para wisatawan begitu terkagum dengan keinginan alamnya. Contohnya seperti perbukitan dan deretan kebun teh yang sangat hijau ketika menelusuri jalan menuju Alan Panjang. Alan Panjang ini banyak didatangi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Karena memang kawasan ini terkenal dengan udaranya yang segar dan suhu yang sejuk. Membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk melarikan diri dari kebisingan kota. Begitu juga dengan pemandangan dua danau yang disebut dengan danau di atas ataupun danau di bawah. Yang memiliki panorama yang dikelilingi oleh perbukitan yang begitu indah di pandang mata. Nah Alan Panjang juga sangat cocok sekali untuk para wisatawan untuk menikmati perjalanan. Sekaligus untuk berkemah bagi orang yang pecinta alam. Bahkan ini teman, dalam panjang sudah banyak bermunculan glemping-glemping yang estetik yang patut juga teman kunjungi. 2. Padang Panjang Padang Panjang memiliki julukan sebagai kota serbimekah dan juga dikenal dengan Mesir Van Andalas atau Ejip Van Andalas. Nah kota ini menjadi salah satu daerah terdingin yang ada di Sumatera Barat. Dan terletak di wilayah daratan tinggi dengan ketinggian berkisar antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut. Nah kota ini merupakan salah satu destinasi usata yang memposona di Sumatera Barat. Kawasan ini pun terkenal dengan udara yang segar dan suhu yang dingin. Membuatnya menjadi tempat yang ideal juga untuk melarikan diri dari kebisingan kota. Wilayah ini merupakan bagian dari pegunungan yang memiliki iklim sejuk. Dengan suhu udara maksimum mencapai 26 derajat celcius dan secara umum udara disini cenderung dingin. Dengan suhu udara minimum mencapai 17 derajat celcius. Curah hujannya kota ini pun cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 3.295 mm per tahun. Nah di bagian utara dan sedikit ke barat kota ini terdapat tiga gunung yang menjulang yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Secara topografi, kota ini pun berada di ketinggian. Nah gunung-gunung tersebut membuat kota Padang Panjang terasa lebih dingin. 3. Bukit Tinggi Darah dingin selanjutnya adalah kota Bukit Tinggi nih teman. Nah kota ini terletak pada rentak antara 909 hingga 941 meter di atas perlombakan laut. Sehingga membuat kota ini memiliki iklim sejuk dengan sumur berkisar antara 16 hingga 24 derajat celcius. Kota ini pun mendapat julukan Paris Vanjapa. Nah terletak di Provinsi Sumatera Barat Indonesia dan pernah menjadi ibu kota Indonesia selama masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah Bukit Tinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Barat menawarkan cuaca yang sejuk sepanjang tahun karena letaknya berada di dataran tinggi. Di sampingnya itu nih teman, Bukit Tinggi juga terkenal dengan kulinarnya yang terkenal sangat enak dan dapat diikimati dalam suasana sejuk yang menyenangkan. Nah kota ini juga menawarkan kombinasi menarik antara sejarah dan alam loh teman. Salah satu daya tarik utamanya adalah Jam Gadang, sebuah jam rastasa yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi ini. Nah kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km utara dari kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi yang menambah kesejukan kota ini dan membuat kota ini semakin cantik. Dan juga teman juga dapat mengunjungi Benteng Vodekok, sebuah peninggalan sejarah Belanda yang menampilkan pemandangan indah Bukit Tinggi dari ketinggian. Jadi ketika teman liburan ke kota Bukit Tinggi, selain menikmati kesejukan udaranya, teman juga dapat menikmati banyak wisata yang ada di kota ini. 4. Malala Malala adalah salah satu kecematan di Kabupaten Agam dan merupakan hasil pemakaran dari kecematan Empat Koto. Nah, kecematan Malala juga merupakan kecematan termuda dari 16 kabupaten yang ada di Kabupaten Agam. Malala terdiri dari empat negari, yaitu Negari Malala Utara, Negari Malala Selatan, Negari Malala Timur, dan Negari Malala Barat. Nah, Malala masuk menjadi daerah terdingin yang ada di Sumatera Barat. Malala juga masih tergolong daerah pegunungan. Di sebagian daerahnya seperti Malala Utara, terletak di antara Gunung Singgalang dan Bukit Sibakajawi atau bagian timur perbukitan yang mengelilingi dan meninjau. Kecepatan angin berkisar antara 0 sampai 10 km per jam. Sementara kelembapan udara pada pagi hari diperkirakan berkisar antara 75 sampai dengan 100 persen. Di siang hari 85 sampai dengan 100 persen dan di malam hari 85 sampai dengan 100 persen. Sedangkan seudaranya antara 17 sampai dengan 20 derajat celcius. Nah, Malala berada di atas ketinggian 425 sampai dengan 2075 mdpl. Seringkali daerah Malala ditutupi embun, membuat suasana Malala menjadi terasa sangat dingin. Nah, air tejun Langkwi Tamyang dan air tejun Langkwi Tinggi salah satu desinasi usata yang ada di Malala. Selain itu, di Malala teman juga bisa menikmati Kopita Tungkwi sambil menikmati keindahan panorama Malala. 5. Lawang Lawang merupakan salah satu negari yang terdapat di Kecamata Matur Kabupaten Agang Provinsi Sumatera Barat Indonesia ini teman. Nah, berjarak kurang lebih 100 km dari Kota Padang. Nah, kari lawang memiliki bantangan alam yang sangat indah dan beragam. Terletak di ketinggian 1250 mdpl dan termasuk daerah yang bersuai dingin dan curah hujan yang tinggi pertahunya. Suhu udara rata-rata di lawang berkisar 16 sampai dengan 24 derajat celcius. Nah, kari lawang juga sering ditutupi dengan embun yang menambah suasana dingin dari salah satu desa ADWI ini. Wilayah lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Sebagian basar wilayah desa lawang adalah perkebunan tebu dan menjadi komoditas utama masyarakat lawang. Gula saka lawang adalah produk unggulan dari negari lawang. Setiap hari Rabu dan Kamis, masyarakat lawang membuat gula saka menggunakan alat tradisional dan modern. Prosesnya disebut dengan menggil yang tabu atau saka. Dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan masin dan pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produk gula saka ke pasar tradisional yaitu pasar lawang tigubalai. Nah, dari pencah kelawang, teman juga bakal bisa menikmati keindahan dari dana maninjau dari ketinggian. Nah, itulah dia teman 5 daerah terdingin yang ada di Sumata Barat. Kira-kira menurut teman di mana lagi nih daerah terdingin lainnya yang ada di Sumata Barat? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Dan jika menurut teman, video ini menarik dan menurut bantuan, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.